Jangan nembak di depan, jangan nembak di situ. Aparat gabungan berhasil mengerebek markas kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yahokimo selasa 1 Agustus 2063. Terjadi kontak tembak antara aparat gabungan dan KKB. Dua anggota kelompok separatis tewas dalam insiden itu. Beginilah detik-detik aparat TNI Polri melakukan pengerebekan di markas KKB. Aparat yang mendapat perlawanan langsung terlibat kontak tembak. Sejumlah anggota keamanan yang ikut dalam operasi itu mencoba bertahan dengan bersembunyi di balik semak dan pepohonan. Dari video terlihat, markas KKB itu hanya beratap terpala. KB Tumas Polda, Papua Komospol Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut dua anggota KKB tewas. Sementara seorang korosonel Satgas Amanusa, Baratu Jogianus Riko mengalami luka tembak di bagian paha sebelah kiri. Kini korban tewas dan anggota yang terluka dibawa ke RSUD Dekai. Dari operasi itu, aparat berhasil mengamankan sejumlah senjata. Dikatakan Beni, penyergapan markas KKB Yahugimo itu merupakan tindak lanjut pasca perembakan yang dilakukan KKB wilayah Yahugimo terhadap pos BRIMOPOL dan Papua BKO Polres Yahugimo sehari sebelumnya pada setiap 31 Juni 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton